Pagi ini Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Yogyakarta. Ada reporter Widodo Setiawan di sana. Ya Widodo, bagaimana pelaksana sholat Idul Adha di sana? Ya, Niko dan Anjana Presiden Joko Widodo telah melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah ini di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada kami sepagi ini. Dan momen ini adalah pertama kali dalam sejarah Istana Kepresidenan menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha yang terbuka untuk masyarakat umum. Dan dari pantuan kami, Good People, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana datang ke halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan sesamanya di lokasi tempat pelaksanaan sholat Id, Presiden bersama hadirin mengumbenarkan takdir secara bersama-sama. Dan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, sholat Id kemudian dimulai. Dan sebelum pelaksanaan sholat Id, ratusan warga sekitar Yogyakarta berdatangan untuk melaksanakan sholat Id di halaman Gedung. Dan pemeriksaan yang ketat tidak membuat warga untuk menyurutkan datang ke halaman Gedung Agung ini. Dan karena terbuka secara umum, antusiasme warga pun cukup tinggi. Dan akibatnya sholat Id itu meluber hingga ke halaman luar gedung. Ya ini tepatnya di sekitar pedestrian jalan Maliboro. Dan gurupel dalam sholat Idul Hadda ini, yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Johar Mustafa. Johar Mustafa ini bertugas sehari-hari sebagai kepala urusan bidang agama Islam, kantor kementerian agama daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk khatib, khatib menyampaikan pesan dalam temanya yaitu semangat berkorban dan ketaatan Nabi Ismail alaih salam. Sementara itu sholat Idul Hadda di halaman Gedung Istana Kepresiden Yogyakarta, ini selesai ketika khatib berakhir tepat pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah selesai, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk beramah-tamah kepada warga yang telah melaksanakan sholat Idul Hadda. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, kembali ke Niko dan Anjana. Ya, Widodo Setiawan dari Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!